Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Jadi kali ini kita berada di Pajarata Oh iya iya Yoho, mantap sekali Hei Nah, kita bisa berada di Pajarata Halaman alam Satu, dua, tiga Oke Ini langsung ya Kalau menang-nanggung Ini Setelah saya tempelkan di bunga saya Ini tidak ada Bapak Saya sahabat alam Jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Jadi kali ini kita berada di Pajarata Rencana kita mau berburu Tongeret teman-teman Soalnya jualusirin itu gudangnya Tongeret Oh banyak Banyak Tongeret? Banyak banget Apa ini keresangak? Emang disini Kepitannya jadi Jadi Tongeret itu Asalnya dari Tunggak Dari Kugul Kugul Oh Kugul Larpak lah Larpak Naik ke atas pohon Lalu dia berubah Bermetamorfosis Menjadi Tongeret Jadi disini banyak Banyak banget Masih di Indonesia Tongeret Kures Tapi tenang Bukan-bukan tenang Saya mau nanya Ini kita kan biasanya ke hutan Betul Ini kita lihat Ke jalur-jalur makam kayak gini Kalau di Garut ini namanya Pajarata Oh Kemaremah Nah lihat ini Di tasnya bawa meteran Sekarangnya bawa penerpas Oh Anjir buat apa Jika nama ada yang ukur Oh Oke 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 teman-teman kita lanjut Mumpung lagi panas Betul Kalau berburu Seperti Tongeret Nah harus panas Kalau misalkan Cedomu gak kelihatan Nah tadi ya Tuh Tuh Ini teman-teman coba Moll ya Moll Terima kasihkan Moll Nah ini satu Oh dua Nah ini satu nih Sup Cuma ini tuh habis setting Beres Malting Bukan setting Malting tuh Ada satu lagi Cuma naik lah Moll Naik lah nih Ya Ini miał jangul Oh jangul Oh jangul Não boleh Nggak boleh Nggak boleh soalnya set baru menemukan sangtangnya jadi udah kuburit ya oke awas nah ini larpa itu tuh jadi ini yang nanti akan jadi bukan jadi tawon ini kredator coba nage kalori yuk tuh cuman sayangnya kita memang yang hidupnya daunnya gapanya ya daunnya temennya jemlah lihat angguk banyak meskipun tak 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 oh pak yuk lihat yang hidupnya yuk yuk saya itu kumpul kan dari orang dalai oh di desa dalai nah ayuh nyelut ya nyelut ya menyelut it mending ini mah jangan diambil ya yang kita masak mah yang hidupnya kalau ini mah cangkangnya teman-teman aja cangkangnya mah penuh dengan bakteri gak boleh ya jadi berarti ini definisi kalau kita kita bikin konten itu gak harus selalu di hutan betul tapi kita bisa dapat hewan juga di kuburan kayak gini kebun kebun ya jatuhnya kebun justru banyak banget hewan kalau di kebun-kebun kayak gini nih ini terantula nih ini terantula cuma udah nggak diisi nah teman-teman dikenakan saya yang namun pertama jadi ini milik saya sweet 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 Tukang Moro A Tukang Moro A Lanjut Nah biasanya Keluargonya Soma Kalau enggak ulas Moro A Di atas pohon Oh ini Kalau enggak trafikir Oh disini banyak Di Bandung mah Kurang ya Kebanyakan koroda Namun canyur Gonyol Tapi juga rege Pernah manggihannya Wah Oke loh teman lihat Mantap sekali Hei Angkatnya gitu eh Di sini saya menemukan ular pelangi Oh enggak deh kakak wah Pelangi anjir Helangnya mah Lain Lain mah Cuman yuman aja Asli serius aja Cuman aneh Disi penghuni Ya coingin aja 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 Dari jauh mah kelihatan Kayak pelangi Gila Lihat ini Anehnya ada di atas makam Tapi bisa hancurnya Enggak aneh sebetulnya Di makam-makam ini juga banyak tikus Dari kebun Dari pohon-pohon bambu Tikus nyarang Di depan itu ada pohon bambu Hutan-hutan kecil Itu adalah Salah satu tempat yang biasanya Biasanya Betul Cuma sok bongkar Bongkar Mau sok bongkar 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 Bismillahirrahmanir Dari Bongkar Dari Yah Jika Lohan Senior ini asli, real, kalau hewan langsung dari alam kayak gini ya tuh, kiruhnya udah jumlah, sup oke, nah oke, teman-teman, jadi ini adalah ular yang langsung pres dari alam betul, biasanya ketika ada yang menemukan ular ini beres makan, beres makan, mana? oke, teman-teman, kita coba lihat saya sudah pernah, apa mis pernah disemburku ya, San? enak dong betul berarti sama kayak, sama biasanya kalau habis tiga kali nyembur itu enggak menjembur lagi waduh, ah waduh, sok, sok dia ga mungkin, dia tidak ngincos, ternyata, pakek enak, itu uang kan, uang jadi udah tiga kali sembur, nanti berapa menit dia nyembur lagi teman-teman, kayak ludah Ketika kita ngeludah, nanti beberapa menit juga keluar lagi ngeludah, teman-teman. Betul. Oke, dan ini. Mantap sekali. Wah, kena kok-kok, dong. Iya, iya, ke dia. Wow, cek air gitu. Oh, nduh, masih cembrot. Berarti ini, atau paling. Berarti, nanti kamu, nanti lo, Pak. Cek kamu. Karena di konten saya, konten edukasi juga. Coba sedikit sampaikan buat teman-teman sahabat alam. Ini merupakan ular berbahaya, kan? Berbahaya sekali. Ini Najas Putatwik atau Kabra Jawa. Kalau di kampung saya, bisa disebut juga ular sinduk atau ular bedul, teman-teman. Nah, ular ini sebetulnya, kalau misalnya kita tepat penanganan dan tahu bahwa ular ini sudah ada antibisanya di Indonesia, ketika tergigit, kita itu bisa selamat. Serum-serum. Betul lah, serum. Tapi, asli, real orang kakaranya yang mengih orai di hadapun makam kita. Enggak, 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 enggak. Biasa sama di kebun-kebun koren. Oke. Ini kumar yang di amantim, ya? Ini kok suka, tiba-tiba. Tiba-tiba kumar yang enak itu. Tiba-tiba, coba, coba. Tiba-tiba, coba. Tiba-tiba, coba. Tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba, coba. Tiba-tiba, coba. Tiba-tiba, coba. Dipacau? Dipacau. Ngeri, coba. Taringnya, taring yang ngerika. Ketemu lagi di sana saya. Jadi kali ini kita berada di pemakaman atau hutan larangan. Kita masih di Garut, kita masih di Bayombong. Kenapa saya memilih tempat pemakaman dikarenakan aman, ya? Iya, enggak ada orang. Enggak ada orang. Takutnya ada yang lihat, terus videoin. Di East, di East, di East. Betul. Tentuan saya temannya oleh sahabat ala. Ini ada beladari riwa. Jadi untuk konten hari ini, kita tuh mau eksperimen lagi. Melanjutkan rasa penasaran. Betul. Yang penasaran sih ini berdua, nih. Dia tuh milih dua. Nato atau apa? Kucubung. Yaudah, paling kucubung. Soalnya kucubung udah tiga kali. Tapi kucubungnya tuh kucubung trompet. Jadi untuk konten hari ini, mana bawa kecubung lu juga nih? Cubung buah. Mana bawa? Kecubung buah jauh lagi. Bawa lah tuh. Nah, teman-teman kita mau eksperimen. Khususnya sahabat alam dengan saya. Teman-teman juga lumayan kukil ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton. Kukil baik pakai diberi etak. Saya nonton? Bercihangsur lain. Masih nonton nulinya. Bawanya mudah-mudahan buat teman-teman. Gak untuk ditiru ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Jadi ini khusus saya yang eksperimen untuk mewakili semua penonton saya. Semua penonton sahabat alam. Untuk melakukan hal seperti ini, teman-teman. Betapa berbahayanya efek dari si kucubung ini. Tapi kalau saya sih bikin video ini selain mungkin memperlihatkan efeknya ya. Ande lebih ke rasa penasahan saya pribadi. Karena yang dulu kan satu tahun yang lalu kita itu ngerasain efek si bunga trompet tuh. Kucubung yang ada daun sama bunganya itu digoreng. Kalau ini, ini tuh saya baru lihat kecubung yang jadisnya kayak terong. Kalau ke atasnya kayak terong. Emang pohonnya juga kayak terong nih. Oh gitu. Daunnya juga kayak terong. Kalau di kampung saya emang gak ada ini. Gak ada. Adanya juga trompet ya. Di salah satu tempat orang lah. Beweja? Cuman di sembunyikan gitu. Jadi gak di open. Dan terutama berarti ini kontennya gak usut ditiru ya. Efek dari kucubung trompet kan 3 hari. Itu lo bayang nyusut ke benda bau. 3 hari kah? Kalau efek kucubung buah mah lebih dari 3 hari. Asli. Yang seminggu, yang 2 minggu begitu. Kadang kesadar saya hirup lah. Tapi ini saya mau nanya dulu nih. Sama yang suka barang hakan untuk pera rumput. Kira-kira untuk meminimalisir. Kan basah orang mah basah gadung ya. Kalau kita waktu gadung teman-teman. Kebetulan kita itu dibantu warga ya. Pakai minyak kelapa teman-teman. Pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng. Tapi kalau ini ada solusi lain gak? Kebetulan saya udah beli cap non tonic. Cap ruang. Oh iya 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 bener. Susu murni. Oh susu. Cap nangkod. Jadi sama susu dan ada penawar lain lah teman-teman. Susu sama ini. Kalau saya emang susu sama kelapa muda. Dau kan? Nari kuciki. Nanti mau ngareng orang. Tidak ada sebak lain lah. Tadi cager kan? Cager. Alhamdulillah. Sapoenya. 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 Diasukkan kandung botol gitu. Eh, nyir. Oke teman-teman. Jadi untuk konten hari ini. Kita mau eksperimen makan buah kecebung. Dengan cara. Apa namanya? Bi. Originil. 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 Mau di sambal atau di cocol. Iya. Pecin. Karena cuaca lagi panas. Kita coba dengan. Diru jam. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di iskina sekolah anak ini. Alah. Yang. Yang minum ya.